Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak akan menerangkan tentang bab satu yaitu bangun ruang pertama bapak akan menerangkan tentang balok apa itu balok balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang 6 luar persegi panjang dimana setiap persegi panjang ada yang saling sejajar atau berhadapan berukuran dan berukuran sama perhatikan ya nama bangunnya adalah balok KLMN OPGR rusuknya adalah KLLMMN ini KL ini rusuknya LM NK ini ini kesini OP ini kesini PQ ini kesini QR dan seterusnya ya terus sisinya sisinya adalah KLMN ini KLMN nah sisi ini bagian bawahnya sisi bagian bawahnya KLMN ini sisi bagian bawahnya terus OP Q R OP Q R ini terus sisi bagian atas KLPO ini ya bagian depan KLPO ini sisi bagian depan ini lanjut NM Q R N M Q R ini sisi bagian belakang LM Q P LM Q P ini sisinya bagian pinggir ya pinggir kanan yang terakhir KN RO KN R O sisi bagian kiri baik itu ya lanjut ke titik sudut titik sudutnya KLM N OP Q R udah jelas ya pasti mengerti diagonal sisinya perlu kalian ketahui apa itu diagonal diagonal adalah garis yang menghubungkan dua simpul berutan dari poligon atau polihedron contohnya diagonal sisi L Q nah ini ya ini diagonal MP sini LO sini ya ini diagonal sisinya terus P Q P K ya sini dan seterusnya lanjut ke diagonal ruangnya sekarang tadi diagonal sisinya sekarang diagonal ruangnya bagian dalam ya bagian dalam tentunya LR mana LR sini ya sana dari pojok sini ke pojok kanan atas terus PN sini ke sini MO 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 terus kaki itu diagonal ruangnya bidang diagonal nya adalah bidang nya itu L M R O bidang diagonal nya lanjut K P G N itu ya oke lanjut ya yang mengerti ya itu penjelasan tentang rusuk sisi titik sudut diagonal nya dan diagonal nya oke lanjut lalu kalian ketahui banyaknya masing-masing komponen balok adalah sebagai berikut kalian harus tahu ini ya ini adalah ketentuannya dari sebuah balok rusuknya ada 12 sisinya 6 titik sudut 8 diagonal sisi atau diagonal bidang 12 diagonal ruang 4 bidang diagonal 6 ke-6 komponen pada tabel di atas sekaligus merupakan sifat sifat balok memiliki 12 rusuk 6 sisi berbentuk busi panjang dan seterusnya ada satu sifatnya yang menjadi ciri balok yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajah oke kita lanjut rusuk rusuk balok perhatikan rusuk yang sejajar dan sama panjang pada balok KLMN OP QA jadi rusuk yang sejajar dan sama panjang KLMN mana KLM cari tahu KLM LI OP QR OP QR ini rusuk yang sejajar dan sama panjang jadi sama sama panjang coba lihat rusuk rusuk yang sama panjang KL KL rusuk KL itu sama panjang dengan LM RQ sama panjang dengan OP KO sama panjang dengan LP MQ sama dengan NE dan seterusnya rusuk rusuk yang sejajar sekarang lihat rusuk yang sejajar KL 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 itu NM sejajar dengan NM jadi sejajar RQ RQ sejajar dengan OP terus KO KO dengan LP ini sejajar ya selesai sejajar terus MQ dengan NN begitu pun selanjutnya ya lanjut ke aturan penamaan balok penamaan menggunakan 6 huruf 8 huruf 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama contohnya ABCD titik EF H penamaan dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan ada jarum jam kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam contohnya ini ABCD lanjut ke sini E F G H jadi penamaan dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan arah jarum jam jadi berputarnya ke sini kalau jam kan kanan ini ke kiri ke sini kalau jarum jam itu dari kiri ke kanan kalau ini berlawanan geret kanan ke kiri itu ya ulangi bakal ulangi ya cara penamaan balok ABCD dari sini ke atas ke atas E F G gitu ya nah mudah-mudahan ya kalian mengerti tentang balok tusuknya prosisinya titik sudutnya diagonalnya sekarang akan memberi tugas kepada kalian disini ada gambar hanya titik saja titik-titik saja itu tugasnya hubungkanlah titik-titik tersebut dengan garis-garis hingga terbentuk sebuah gambar balok IJKL MNOP berilah nama titik-sudut titik-titik sudut-titik sudutnya jadi kalian hubungkan titik-garis ini titik-titik ini lalu beri nama IJKL MNOP sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Bapak sebelumnya seperti ini ya oke ya mungkin dari Bapak cukup sekian jangan lupa tugas yang dikerjakan di buku tugas matematika oke jangan lupa klik subscribe like share and comment dan nyalakan tanda loncengnya oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati